Ayub, apakah penderitaan selalu merupakan hukuman? Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap pelangit Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama tujuh hari tujuh malam Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya Ayub 4 ayat 1 ayat 7 sampai 9 Maka berbicara lah elifas orang teman, camkanlah ini Siapa binasa dengan tidak bersalah dan dimanakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya Ayub 5 ayat 8 ayat 17 sampai 18 ayat 27 Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat Dialah yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula Sesungguhnya, semuanya itu telah kami selidiki Memang demikianlah adanya, dengarkanlah dan camkanlah itu